Selama periode pembersihan besar-besaran di Uni Soviet, Genrik Ryuskop, Kepala Direktora Timur Jauh NKVD, sibuk melakukan pembersihan di wilayah Timur Jauh. Hasilnya, tentara, aparat rahasia, hingga pejabat partai terkena badai pembersihan. Ryuskop sendiri dipanggil Moskow pada Mei 1938. Dia tahu bahwa pengadilan dan eksekusi sudah menunggu. Ryuskop kemudian kabur dan membelot kepada Jepang pada 23 Agustus 1938. Dia membeberkan semua rahasia Soviet pada intelijen Jepang. Namun, khas pada 9 Agustus 1945, Ryuskop dieksekusi oleh Jepang. Karena dia tahu seluk-beluk intelijen Jepang yang membuat Jepang tidak mau dia jatuh ke tangan Soviet.